Kali ini kita belajar membaca garis kehidupan Nanti belajar membaca garis kepala, garis budi, garis karakter, garis asmara, garis jantung Ini garis kehidupan Dimulai dari sini, turun ke sini Dari kecil sampai tua Nanti bisa digunakan untuk hiburan bersama teman-teman Jangan menggunakannya sebagai pedoman Cara membacanya adalah Lihatlah garis kehidupan yang bersangkutan Apakah tebal, tipis, kabur, putus, ada bolobang Ada garis-garis yang memotong, pendek, ataupun sangat jelas Normalnya garis kehidupan adalah jelas, kuat, tidak putus, tidak kabur Sampai ke bawah Itu menandakan sedikit rintangan dalam hidupnya Walaupun ada rintangan, sangat gampang dilaluinya Dan juga masalah uang tidak begitu memprihatinkan Dan juga hidupnya beribawah Jika garisnya tebal, kuat, jelas, tidak putus Jika garis seseorang ini pendek, bukan berarti umurnya pendek, tidak Jika garis hidupnya ini kabur, menandakan kurang semangat dalam hidup Tubuhnya lemah, dan agak kurang bergairah, dan gampang sakit Jika garisnya tebal, berarti dia lebih kuat, lebih sehat, lebih enerjik, lebih bersemangat Jika garisnya ada putus, lihat di usia mana dia putus Anggap saja di tengah ini adalah 50 tahun Jika putusnya di tengah, di usia itu, dia mengalami rintangan Bisa saja sakit, bisa saja kerugian, rumah tangga, dan lain sebagainya yang menekan garis kehidupan Contohnya begini Jika garis hidupnya putus seperti ini Semakin jauh jarak putusnya di sini, semakin lama dia mengalami suatu masalah Semakin lama, semakin dekat, semakin cepat, masalah selesai Jadi jika renggangnya jauh, dia berarti lama mengalami suatu rintangan tersebut yang harus dilaluinya Jika ada garis naik-naik seperti ini, itu adalah rejeki di umur-umur tertentu Bawanya kalau ini umur 40 Di sini umur 15, 20, 35, 40, 45, 50 Jika garisnya menurun, itu sebaliknya berupa kerugian Jika ada putus atau rusak di garis paling awal Di sini Jika ada rusak di sini, ada lubang seperti ini Itu menandakan rintangan di umur masih kecil Bisa saja waktu itu dia sakit Sakit keras Jika putus itu mungkin menandakan rentan waktu itu usianya tertentu itu mengalami masalah Jangan langsung mempunis Tetapi bertanyalah Apakah waktu kecil pernah mengalami sakit keras dan hampir meninggal itu terdeteksi di sini Walaupun belum tentu karena masalah hidup itu banyak Karena ini garis kehidupan sifatnya umum Bisa masalah itu masalah kesehatan, rumah tangga, masalah rejeki, bisa juga masalah tentang pekerjaan Garis kehidupan yang ada bolong itu tidak bagus, itu rintangan Sama juga yang ada silang Juga yang ada garis memotong seperti ini Itu adalah hal-hal buruk Jadi rintangan-rintangan itu bisa ditanyakan kepada orangnya Karena itu banyak faktor Garis hidup yang terlalu dekat dengan jempol juga menandakan lemahnya kesehatannya Garis hidup yang bercabang di bawah itu adalah tumpuan atau bantuan di usia tua Di usia tua artinya tidak perlu khawatir karena banyak orang yang menolong Garis hidup yang terpisah dari garis kepala atau garis karakter itu menandakan kemandirian Tidak suka memberatkan orang lain, orang tua Tapi bukan berarti orang yang garisnya tidak terpisah seperti ini juga bukan orang mandiri Tetapi ada banyak faktor yang juga mempengarwi Garis yang lain juga mempengarwi Tapi bagi yang memiliki garis terpisah itu kecenderungannya mandiri Dan juga terkadang mengalami kesepian dalam batinnya Mungkin juga agak pacaran jarak jauh atau Mernikahan tetapi berpisah tempat tinggal Itu sering merasa kesepian Bagi yang garis hidupnya rusak dikatakan buruk juga jangan takut Karena bukan itu faktor penyebab utama suatu hal-hal buruk yang terjadi dalam diri kita Mungkin kelahiran anda juga bagus Walaupun garis tangan itu dikatakan tidak bagus Lingkungan keluarga dan pendidikan sangat mendukung bagi perjalanan hidup seseorang Jadi bukan satu-satunya garis tangan Tai lalat tepat di garis kehidupan itu juga Ada yang mengapinya bagus Tetapi yang dekat dengan garis kehidupan Bukan di garis kehidupan itu dianggap kurang bagus Tidak bagusnya adalah Jika ada tai lalat dekat garis kehidupan Bukan di garisnya Itu menandakan Rintangan yang perlu dilalui di masa kecil Setelah melalui Perbagai kesulitan Di masa kecil Masa remaja Dan di usia 35 ke atas Biasanya dia mencapai Kesuksesan Itu juga tergantung dari usahanya Jadi disini bukan hanya sekedar buruk Tapi ada baiknya Jika ada garis perjalanan Ini yang memotong garis kehidupan itu dianggap kurang bagus Sebaiknya berhati-hati di dalam perjalanan Itulah cara membaca garis kehidupan Di lain waktu kita baca Garis asmara atau garis hati Untuk lebih Yang lainnya Juga ada di video saya sebelumnya Tahun-tahun lalu Tentang garis kehidupan Keberuntungan-keberuntungan di garis hidup Terima kasih telah menonton!